Pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Emang cowok nakal tuh bisa sembuh gak sih? Bisa. Oh iya? Dia nanyain diri sendiri. Bukan, gak. Bukan temen gue, kan banyak yang menang. Biasanya gak lu? Di Van Mekadessen ngaku-ngaku temennya sih, itu dirinya sendiri sih. Iya, itu gue. Asik, asik. Ketemu lagi di tunas show premiere. Gas, gas, gas. Masih bersama My Own Music versi kecil. Iya, versi irit. Versi irit. Tapi bajunya masih sama waktu tapping untuk yang biasa. Wah, penjelasannya jauh. Saya juga bingung jelasannya. Gimana detailnya gitu loh? Ya pokoknya begitulah, tapi yang terpenting adalah sekarang kita kedatangan tamu yang super kontroversial. Dia sering memberikan kritik dan juga sering bertengkar dengan para netizen. Ini dia, Dr. Tirta. Terima kasih. Terima kasih. Nih, panggilannya kan Cipeng. Bentar. Tadi gak pake, masker pake sekarang. Loh, pake terus. Oh, pencitraan ya? Bukan. Pada nyala kamera, pake. Tapi kita udah swap semua. Oh, gimana? Cipeng gimana? Cipeng ini panggilan ya? Panggilan dari kecil. Panggilan, panggilan. Ini artinya apa? Cipeng itu panggilan pas di Jakarta aja. Kenapa kok Cipeng? Jadi dulu pas dateng kesini, ngelantok pertama kali di 2015. Sewa ruko, habis disewa. Gak ada duit, terus tidur di emperan. Disitu Cina gepeng pengkolan singkatannya. Oh, Cina pengkolan. Dari situlah mungkin sifat nomorontak dari sering Dr. Tirta itu terbangun ya? Saya terinspirasi dari jering, mas Pang. Kok gak berani? Bahas lagi. Berani? Lu temen, no. Oh, iya. Lu temen. Terus kan udah dipaksin dia. Bagus loh itu edukasinya. Iya, dong. Ah, sudahlah. Tapi memang, lu tuh kan memang kontroversial ya. Maksudnya lu tuh suka marah-marah loh. Kenapa sih, dok, manggilin Cipeng aja ya. Peng, kenapa sih lu tuh suka marah-marah gitu? Kalau marah-marah sih sebenarnya ada baiknya juga kok. Gak marah-marah mungkin karena beban hidup kayaknya. Ketawa lagi. Keselin. Beban hidup apa, lu sekarang toko, apa, cuci sepatu lu aja berapa? Enggak, enggak. Banyak cabangnya. Sebenarnya kan kalau, mungkin karena dari kecil, dari kecil. Jadi dari kecil kan aku memang kebetulan anak tunggal. Cuman kan dididiknya dengan cara lumayan disiplin lah. Dari bokap atau bener-bener nyokap? Bokap-nyokap. Dua-duanya kan, dua-duanya karyawan bank. Nah, karena disana dimulai dari kelas 2 SD, sejak tragedi 98 tuh aku dilepas sendiri. Ya, karena kan kantor mama dibakar. Jadi kan start from zero lagi kan. Jadi mereka berdua lebih fokus untuk cari duit. Ya, aku kelayapan sendiri. Toko yang dibakar tuh yang di mana? Jadi tahun tanggal 13-14-18-18 itu di Solo, mama kerja di kantor bank, itu kantor lantai 1-2-nya habis bakar. Sampingnya materi Singosaren Solo juga dibakar. Oh iya tuh habis? Habis. Orang atrium juga habis toh? Habis, bener. Kok tau ya? Aku Solo, Pia, toh ya? Bukan yang jarah. Wih, pernah hampir tapi. Jangan yang di Jakarta. Ya, dari sejak saat itu kan memang pendidikannya sendiri. Jadi memang karena mama papa sudah untuk melanjutkan untuk menafkah itu harus kerja dari A2-5-A2-5, 85-85, kadang lembur, ya aku di rumah harus berusaha itu sendiri. Nah, disitulah mungkin ngerasa kayak belajar sendiri mengenai emosional, mengenai apa, dan kalau ada sesuatu yang gak setuju ya speak up. Memang dari dulu bolak-balik memang kalau dari ST ya bolak-balik BK. Selamatnya cuma gara-gara akademis, karena beasiswa. Wah masa. Ya reken satu dulu. Sampai SMA kelas, eh sampai SMA kelas tiga, sampai. Lo enak suka belajar? Sebenarnya baca doang sih. Suka baca. Suka baca sama suka ngobrol. Jadi kan kalau orang pinter itu kan, orang pinter tapi kalau gak bisa ngomong banyak. Nah, yang paling enak itu kalau kita baca, tapi kita ngobrol sama temen. Jadi suka baca, suka nongkrong. Tapi bagaimana bisa lo suka ngomong, suka nongkrong, tapi lo waktu kecil justru tidak diterima di lingkungan karena berdaerah campuran. Tau dari mana lo? Oh, kan lo sering ngobrol ini. Tapi bener ya, campuran dari ada darah Tionghoa. Apa gimana? Tionghoa. Iya, kaget. Ya bener Tionghoa. Bener, bener, bener. Papa, Papa Jawa asli, Ipoy Lali. Mama, Chinese. Ya aku wale malah, ibuku Chinese, bokap Jawa Jogja. Nah, kita jangan-jangan sama, jangan-jangan satu keluarga kita. Wah, gak mungkin sama. Takut saya punya kakaknya sama yang. Aku pinghu lu aku. Apa? Pakeku. Oh, apa? Kok pinghu? Margamu apa? Nyokap kan masih ada marganya Coutinho, tapi kalau bokap kan Jawa. Kok Coutinho itu? Itu JNW apa, Liverpool? Mbak, Liverpool, Pak. Belum ngajarnya orang. MaHu itu? Boi Liverpool, Pak. Enggadah, enggak ada. Itu Koutinho. Lait, jika bilangnya Koutinho. Beneran. Koutinhoa. Ya. Adehnya baru Firmino. Lu ngatahin maHu itu. Mama kurang ngajar nih. Kalau mama, marganya Han Ing. Tapi lo ada nama Chinese-nya gak? Ya, gak ada kan, papahnya Jawa. Nah, itu dia. Lu, berarti sama ya? Sama. Papanya bukan seorang kan? Jangan-jangan satu bapak lain sabun nih kita Bapak nama siapa, Bapak? Krakoso Hadim, Shay. Dulu sempat dipain-mainin gak pas kecil? Macam-macam-macam deh. Jadi memang bener. Papa asli Jawa, mama asli Chinese itu tunggal. Nah kehidupan yang May 98 itu kan lumayan parah ya di Solo. Jadi sebenarnya itu baik-baik aja. Sampai si May 98 itu dibakar. Dan disitu kan di namanya pada waktu itu kan kalau di Solo Ras Chinese bener-bener disikat banget kan disitu. Dulu gue teringat cerita Nyokap gue tuh dia kecil, rumahnya pernah dibakar juga. Tahun berapa itu? Wow jaman dulu, pokoknya pas jaman kesenjangan antara pribumi dan Chinese. Terus abis itu rumahnya dibakar, sepeda Nyokap gue dibakar, Nyokap gue tuh kabur lewat jendela atas gitu. Diselamatin sama karyawan-karyawan. Engkau-ngkau kan punya percetakan, banyak yang kerja disitu. Jadi diselamatin lah katanya. Oh mafia leh. Iya. Oh mafia beneran. Kok pingo pengarang silat? Mafia-mafia. Habis itu kan dibakar. Nah kebetulan di kampungku yang aku tinggal di Baturan, aku justru diselamatin sama warga kampungnya. Jadi dikip ketika ada tetanya. Ada nggak yang sipit kayak gini? Dikip, nggak ada. Seremat. Memang bener-bener kayak gitu ini gedor satu-satu. Kebetulan temenku juga kehilangan neneknya. Dibakar, mati, toko besi. Dan saat itu kan, aku kan umur 87 tahun. Tahun 98 itu aku umur 7 tahun. Belum ngerti mengenai masalah itu. Tahunya mengenai matahari Singosaren, ada orang gosong. Aduh. 11 orang pada waktu itu. Kalau nggak salah 11 orang. Nah disitu kan ngeliat sama yang namanya anak kecil kan. Pengen kelihatan, iya ada asep-asep gitu kan. Kan kelihatan tuh dari rumah kelihatan. Ada asep. Dan pada waktu itu kan gelap gulita. Merah-merah tuh di daerah Selamatriadi. Solo baru. Atrium dibakar sama daerah Matri Singosaren. Nah disitu ngeliat dibakar. Mamah trauma hampir sebulan. Cuman tetep aja karena kondisi kantor yang from zero. Kan mamah karyawan akhirnya dia kerja-kerja-kerja. Nah di lingkungan justru aku nggak diterima tuh di sekolah. Karena sekolah itu kan swasta ya. Dan sebenarnya diterimanya tuh kayak serba sulit. Kalau aku nongkrong sama yang Jawa. Aku dianggap Cina karena mukanya Cina. Cuman kalau aku nongkrong sama yang Chinese. Aku dianggap yang figur bapaknya. Nah justru yang terima aku. Itu warga kampung. Anak-anak kampung. Kampung Baturan. Nongkronga tuh di depan SMA Colomadu. Semak bola, layangan. Nah disitu malah jadi gampang speak up. Tongkronganya disitu. Tongkrongan banget betul. Nah tongkrongan disitu. Nah sampai akhirnya mulai membaik di 2002. Masuk SMP mahasiswa swasta. Nah di SMA mulai rebel. Terus abis itu ya... Tatoan. Enggak, tatoanya masih kuliah. Terus SMA terus ternyata dapet beasiswa. Terus abis itu dapet beasiswa terus. Pas kuliah masuk UGM. Berarti ini bukan dokter abal-abal lu ternyata ya Kak ya? Berarti lu memang pinter ya beasiswa lu? Ya SD aku sampai SMA tuh memang beasiswa. SD itu di Keprabon aku. Di Keprabon aku beasiswanya gara-gara juara siswa teladan. Nomor tiga. Terus SMP aku olimpiade dua kali. Terus nomor satu. Apa? Olahraga apa? Matematika sama biologi pak. Oh pelajaran. Iya. Begara-begara itu. Takut banget sih pak saya pegang pak. Naik latim saya pak. Orang jalanan orang kasaran gue takut. Ntar lu. Nggak lah. Terus abis itu di SMA mulai kita... Kita... Karena aku... Kenapa pak? Mau hacing? Pakai ditanyain lu. Ina. Gue lagi liat lampu. Lihat. Eh bener gak dok? Kalo misalnya kita mau hacing kita liat lampu jadi bersin. Dia ini dokter. Bukan ahli nujung. Gue nyanya hal-hal yang aneh-aneh. Lampu loh pak. Bukan. Kayaknya kalo gini jadi silau-silau kita. Ah udahlah dok ah. Terus abis itu di SMA... Ya... Pada waktu itu kan ngerasa kayak kan... Pada waktu itu defense mekanisme ku adalah... Wah papa mama gak pernah pulang. Dari kelas 9 tahun... Dari umur 9 tahun aku ngerasa gak pernah pulang. Jarang pulang. Jadi pas... Aku pulang... Ya papa masih di kantor. Aku tidur gara tugas atau nongkrong. Papa belum pulang lembur. Aku tidur. Bangun subuh jam papa udah pergi. Ya gitu terus. Sampai ibu. Ya mama juga kerja. Itu. Itu papa aku dua-duanya kerja. Makanya di masa remaja lu benci banget sama orang tua lu. Ya bener. Kelakui kayak gitu. Itu memang hubungannya sama orang tua jauh banget aku. Berapa bersaudara sih? Setugar. Eh udah dibilang. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Aku lah lalih. Lu tuh hari ini berapa wawancara sih. Ya sorry, sorry. Lalih. Lalu sturing. Harusnya. Sorry, sorry, sorry. Jadi papa mama... Anaknya berapa? Eh... Tolong call Steffi Hitem dong. Ah Steffi. Di kelarin aja lah. Di sini orang kayak gini lah. Engga tapi... Akhirnya hubungan lu baik dengan orang tua di... Kapan? Wah jauh. Jadi pada waktu SMP-SMA itu SD masih baik. Di SD baik. Di SMP biasa namanya kan. Aku pernah SMP minggar dari rumah dua kali. Karena gak cocok. Aku pengen pada waktu itu pengen ngelanjutin. Band-bandan di SMP gak dijinin. Di SMA parah. Di SMA aku pengen bermusik. Pengen band. Pada waktu itu sudah bentuk band-nya. Bawain apa? Bawain musik, rock, alternatif. Pegang ritem aku. Pro jam? Bukan, bukan pro jam. Beler-beler kita ikut festival-festival. Kebetulan lariran kita lebih ke Japanese rock. Dari Laruku, Gazette, dan kawan-kawan. Eh Japan? Bro. Iya. Kerusuhan 98 umurnya masih 7 tahun. Ya udah. Gue udah SMA. Mudah-mudah ya? Iya, iya, iya. Tapi anget mudah ya lu ya? Lu berdua ya? Oh, gue bawain musik lu dulu tuh pas SMA. Lapa ya Tis? Oh iya jelas. Oh, foto peng-peng. Oh di baso? Tak baso? Berarti referensi musik lu agak jelek ya. Ada orang ngapain band sendiri. Jangan gitu loh. Tapi gue faluta tiba-tiba loh kok jadi MC dua-duanya. Bagus loh. Terus, terus, terus. Terus, terus. Di SMA itu papaku justru ngajarin kalo mama memang lebih fleksibel. Papa orang biasa. Bukan orang kaya, bukan pengusaha, karyawan. Jadi satu-satunya yang bisa membuat berjuang sendiri adalah ya kamu sendiri. Digitin terus. Digitin terus setiap hari di target. Targetnya adalah ya karena nggak kaya nggak apa ya. Satu-satunya bisa mengubah nasibmu cuma akademismu sendiri. Dan saat itu kalo, kan kalo di SMA swasta kan aku, kan aku moraf 2013. Jadi aku dari SD SMP SMA tuh di SMA Katolik. Tau sendiri kalo kita kepala sekolahnya suster atau bruder itu tegasnya setengah mati. Tau, disiplin. Tegasnya banget, tegas banget. Jadi ya temen-temen akhirnya ada yang sekolah, ada les, guru, aku nggak sedetail itu. SMA kelas 1 nilai ku tertinggi yang nomor 2, nomor 3. Aku masih inget dari kelas, pada waktu kelas 10 kan pada waktu itu kan belum ada sistematika IPA. IPA-IPAS baru kelas 2, 3, 11, 12. Saat itu jarakku yang nomor 1, nomor 2 cok banget. Nah kelas 2 ngerasa, ya kelas 2 SMA itu kan saat tongkrongan. Tongkrongan itu bukan di situ. Tongkronganku malah lebih deket anak-anak kayak semada. Semada itu sama dua. Dan sama belakang rumah. Nah disitulah mulai rebel. Yang paling parah akhirnya kelas 2 itu, aku nggak setuju sama salah satu bahasan guru. Mengenai agama saat itu. Cuman aku nggak bisa bahas di sini. Terus mau apa, Nek? Berantem, berantem di. Sama guru? Di, aku masih inget namanya, maaf Pak, Pak Elias. Itu akhirnya ketemu lagi di, pada waktu. Jadi petinju ya? Itu Elias Mikal. Itu bukan, Pak. Jadi pas di SMA itu, aku nyegat guru. Hah? Ya berantem di scores saat itu. Nggak di berantem pukul-pukulan? Iya. Menang siapa? Saya lah. Gimana? Udah kakek-kakek lagi? Nggak muda, masih umur 34. Dan itu saat itu dia nggak ngelawan. Aku nggak tahu. Pokoknya emosi banget saat itu. Akhirnya dihukum. Nah di situ, Papa Mamaku dipanggil, disuruh tanda tangan nyaris DO aku. Tapi yang menyelamatkan kembali lagi. Susternya masih care mengenai akademis. Cuman saat itu, Papa Mamaku udah bilang, udah lah terserah. Kamu aja lah yang menentuin masa depan kamu. Nah saat itu aku ngerasa berontak lagi. Kan minggat ada. Ngerasa bahwa ya, Kenapa kalian dari mengakui aku ketika aku nilai tinggi, ketika apa. Kenapa nggak mau mengakui. Nah defenseku kayak gitu terus. Sampai kuliah. Sampai wisuda. Sampai kedokteran. Sampai aku IP tetap lulus. 3,8 apa ya. Lulus pun kayak gitu. Hubunganku membaik. Baru ketika akhirnya keluarga aku berantakan. Divorce. Oh jadi sudah pernah menikah terus? Oh menikah aku sangat muda. Aku 2,3,2,4. Dan berantakan karena kesalahanku sendiri. Masih badal banget kan. Lingkuh. Wah parah pokoknya. Nggak bisa dibahas lah. Apain lo? Ah kacau. Eh bahas nih parah jadi gos. Pokoknya ada beberapa yang intinya karir bagus. Tapi secara mental itu belum dewasa secara emosional. Terus akhirnya keberantakan itulah aku diusir dari rumah. Terus ke Jakarta 2015. Eh 2018-2017. Baru membaik itu 2 tahun lalu. 2019. Ya ampun baru aja dong. Baru. Ketika akhirnya anakku dua-duanya itu bisa respect sama bapaknya. Jadi didikan kuku anak berhasil. Nah dari situ akhirnya ketemu. Ketemu dan untuk pertama kalinya gak tau gak ada angin gak ada hujan. Dan pada waktu itu aku masih ingat Idul Fitri. Papaku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Ya beneran minta maaf. Tiba-tiba ya boys talk. Tapi tiba-tiba nak aku bahagian aku kan hut. Nang gitu. Nang aku minta maaf kalau misalkan selama aku mendidik jarang pulang. Kamu kan tau sendiri memang kerja. Dan sekarang kamu ngerasain kamu kerja buat anakmu kamu jarang pulang. Tapi aku akuin. Didikanmu ke anak lebih bagus. Tapi sekarang kamu lihat. Kalau kamu tidak dididik dengan keras. Kamu gak akan bisa seperti ini. Nah disitulah flashback. Kalau misalkan pada waktu SMA aku tidak dididik dengan keras. Dalam posisi saat itu. Aku akan jadi anak yang manja terus minta duit terus. Jadi aku ngerti alasan selama ini dari kecil. Berarti kan rasa nyesel juga dong? Nyesel saat itu. Dengan apa yang sudah lu respon terhadap okaplu segala. Nyesel. Saat itu nyesel. Cuma ya namanya pelajaran kan kita menjadi doktrin. Nah saat itu lu kalau ditanya kenapa kok terbiasa ngegas dan debat. Karena di rumah kita kayak gitu. Di rumah aku, papaku, mamaku. Kalau misal kita punya opini. Ya kita pertahankan sampai salah satunya ngalah. Di Solo itu kayak gitu. Tapi lu sama anak lu gitu gak? Enggak. Dan didikan lu ke anak sama gak dengan didikan bokap lu dulu? Beda. Akhirnya yang aku bedain adalah. Aku tahu bahwa aku gak mau anakku itu nganggep bahwa bapaknya itu pergi. Kita boleh gagal sebagai kepala keluarga. Gagal sebagai suami bisa. Tapi jangan pernah gagal sebagai bapak. Wapak puluh. Itu ajaran bapakku ke saya. Wah di tepuk tangan ya. Oke tapi cuma dikit orangnya gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah pada waktu bapakku minta maaf kaget kan aku. Loh kok minta maaf? Karena biasanya kan harusnya secara idealis dia kan sangat konservatif. Harusnya kan dia ke Jawa banget. Harusnya aku yang minta maaf. Anaknya yang minta maaf. Karena dia bilang ya. Didikanku dulu mengira bahwa kalau anak tunggal terlalu tak manja. Dia akan minta duit terus. Ternyata didikanku ke kamu terlalu keras. Jadinya seperti ini. Cuma aku mikir kalau aku gak ada didikan bapakku. Aku gak akan bisa jago manajemen keuangan. Karena yang ngajari tenang manajemen keuangan dari SMA itu bapakku. Yang ngajarin mengenai belajar sendiri. Intinya kamu tidak ada bayi di dunia ini yang dilahirkan itu pintar. Pintar itu semua orang bisa. Mau pintar akademis. Pintar gitar atau apa. Yang penting konsisten kamu baca. Itu bapakku. Baru sadar ketika umur 28. Ketika aku ngajarin anakku. Wah ternyata susah jadi orang tua. Aku mulai memaklumi. Berarti setiap rumah tangga kalau ada perceraian. Yang harus salah tuh cowok bagiku. Kamu udah nikah lagi belum? Belum. 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 Karena aku diskusi sama orang tua. Calon istriku berikutnya harus bisa menerima anak-anak dulu. Karena memang posisi adalah. Yang mau ubah aku adalah. Ya seorang cowok itu akan menjadi gentleman ketika dia punya anak. Itu pasti. Nah paling keren itu ketapa aku berubah. Ngerti bahwa didikan bapakku berhasil adalah. Ketika aku jarang pulang. Aku pulang. Anakku tuh masih hafal sama aku. Padahal secara logika dalam pendidikan medis. Pendidikan golden period anak tuh 0 sampai 5 tahun. Wah teori. 0 sampai 5 tahun tuh. Kalau dia jarang ketemu bapaknya. Dia akan lupa. Aku tuh cuma ketemu tuh setahun, 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 setahun berapa kali, setahun berapa kali. Berapa kali ikut ibunya? Ikut terus sama mamanya. Si Mediska. Dan kita mendidik itu. Udah lah kita lupain yang udah. Yang penting kita buat anak gitu. Nah pada waktu aku kerja di Jakarta terus. Dia masih inget. Nah sejak saat itu aku rutinitas. Ketemu, ketemu, ketemu bagi tugas. Kebetulan sekarang mantan istriku lagi kuliah spesialis. Otomatis membuat aku lebih seneng ke Jogja. Nah pandemi itu ngubah faktor. Nah pandemi itu malah ngebuat tokoku remuk. Jadi aku mikir yaudahlah aku lebih sering ke Jogja setelah 2020. Nah itu membuat ikatan sama anak kuat dan disitu ngerasa susahnya jadi orang tua. Tapi sekarang toko lu udah bangkit lagi dong? Iya bener. Jadi kemarin pas pandemi itu kenapa aku kemasuk yang paling keras. Vokal. Itu bukan karena apa-apa. Karena selama pandemi harusnya aku buat event musik itu ada 11 biji. Di Jawa, 6 biji di luar Jawa. Terus aku harus tour. Sama sebuah brand itu 22 kota. Terus aku harusnya sudah ada target 100 toko. Nah selama pandemi event batal. Tour batal. Terus tokoku malah tutup 8. Wah itu. Dan itu kan aku define mekanisme gimana? Kalau aku stress. Gak lo doang update di Twitter. Menyalahkan keadaan gak akan selesai. Ya mau gak mau karena aku dokter. Aku kan telemedisin dari dulu. Dari aku jaman relawan. Dari jaman BPP di 2013. Aku udah aktif disitu. Nah aku konsul. Konsul lah sama dekan. Namanya Profova. Dekan UGM. Beliau bilang. Ya kamu ada kelebihan komunikasi. Manfaatkan tanggal 20 Februari 2020. Nah aku pas live pertama ternyata orang kaget. Ada dokter kayak gini. Sebenernya dokter kayak aku tuh banyak. Kan sekarang muncul semua. Banyak banget. Cuman mereka itu tidak ada media sosialnya. Karena takut sama jazz. Nah begitu ada aku. Mereka speak up masing-masing kan. Karena sekarang kita lihat banyak dokter. Di media sosial yang terkenal semua. Bahkan lebih terkenal. Lebih terkenal dari aku ya. Lebih vokal gitu. Lebih vokal. Lebih vokal banget malahan. Tapi dengan. Dengan cara yang mungkin lebih gak kasar. Tapi pun yang kasar sebenernya banyak. Lo kasar ya betul. Gue akuin gue kasar. Gara-gara lifestyle lah. Iya. Kalo ngobrol sama dia nih orangnya. By data banget sih dan gue emang. Tapi omongan lo kan sering seri. Sering menjadi bumerang bagi diri lo sendiri sebenernya. Oh bener ya. Lo bijak ya. Ya kayak tadi. Sebuah omongan dari lo. Seorang pria bisa dinyatakan gentleman begitu punya anak. Ada pria yang secara medis tidak dinyatakan tidak bisa punya anak. Apakah dia tidak bisa disebut gentleman. Kan gak juga. Gak juga betul. Tapi rata-rata itu bener. Ini mengarahkan bener nih. Iya. Jadi yang merubah aku itu bener sih. Mayoritas mungkin akan berubah ketika punya anak. Tapi apakah ketika gak punya anak dia bisa berubah? Bisa. Bisa. Tapi pendewasan itu memang waktu. Jadi ketika ada cowok nakal ya akhirnya aku mengerti. Mereka memang lagi nyari aja. Memang bener kayak gitu. Emang cowok nakal tuh bisa sembuh gak sih? Bisa. Oh iya. Dia nanying diri segini. Bukan. Bukan temen gue kan banyak yang hendak. Biasanya kan loh. Define Mechanism ngaku-ngaku temennya sih itu dirinya sendiri sih. Iya itu gue. Sebenernya gini. Gini. Bundle itu. Bundle itu wajar terjadi gitu loh. Cuman kan. Bundle-nya itu adalah kita harus. Masih berembun sih ngancok sih. Tapi kalau aku lepas bener-bener lagi. Iya. Jadi kalau bundle itu adalah sebuah hal yang pasti dilalui oleh setiap orang terutama cowok. Tapi yang menjadikan bundle itu berubah ya dia sendiri yang mengulai diri sendiri. Bundle sih harus terus tapi bundle pemikiran. Biar mengeluarkan gagasan-gagasan yang luar biasa terus. Aku curiga dia tuh cacatan sama Pak Mario Teguh. Pakai lainnya dokter Tirta dengan segala kontroversinya. Tapi sebelum itu gue pengen nanya lagi nih soal lu bosen kali ya. Dikit-dikit aja dikit. Ini soal pandemi kan ini kan positif banget kita sekarang. Enggak. Kemarin gue sempat ngobrol sama dokter waktu kita lagi tingginya dok ya. Iya. Dia bilang katanya kalau misalnya ini dalam waktu segini enggak. Ternyata sih kelar semua. Dan ternyata teratasi. Untungnya teratasi alhamdulillah. Kan gue suka positif nih kita lagi semangat-semangatnya nih. Tapi ini gimana kan? Endemi kan? Konser mau dibuka segala macam. Iya. Dan lo menyetujui kan dok? Ya aku buat event. Ini langsung loading besok. Nah makanya itu gimana dok? Apakah tidak nanti jadi sesuatu yang besar lagi? Gelombang ketiga? Apalah itu namanya? Jadi kalau sebenarnya kalau kita bahas yang secara umum. Kalau buat teman-teman yang bosen dengerin Pak Debi ya maaf ya. Iya, iya. Tapi kita harus ngomong nih. Sebenarnya kita harus bersyukur Indonesia itu vaksinasinya belum nyampe separuh. Belum separuh? Belum. Masih 40 persen. 40. Udah 40. Udah 40 yang dua kali? Iya. Eh dosis 1 40. Belum nyampe dok. Dosis 1 40, dosis 2 20an lebih. Wah jokul. Terus yang kedua PPKM kita itu juga kita akuin lah yang ketat itu di Jabotetabek. Kalau di luar Jakarta nggak begitu ketat. Nah terus apakah yang membuat kita tuh bisa sekarang terkontrol? Kita tuh sekarang dipuji banyak negara. Karena positivity rate tinggal 1%. Berarti artias dari 100 orang yang dites itu cuma satu yang positif. Bahkan Malaysia, Singapura. Itu yang jadi pertanyaan. Sampai Singapura bingung. Loh kita ada 80% vaksin kok Indonesia bisa? Itu kenapa sih dok? Nah ini yang menjadi hipotesa bagi teman-teman. Kita pun harus mengakui. Kita tuh kemungkinan besar ada posibilitas tapi belum ada penelitian. Aku disclaimer ini bukan penelitian. Belum ada penelitian tapi masih hipotesa. Bahwa ketika kemarin ketika bulan Juli kita tuh naik banget. Delta. Delta itu sebenarnya positif jauh lebih banyak. Itu yang mengakibatkan munculnya ada beberapa orang terjadi kekebalan alamnya. Heart immunity. Ya aku bilang lewat WA. Iya. Jadi artinya orang-orang yang meninggal itu, itu akibat ya sekitar mereka tuh positif semua sebenarnya. Makanya kita harus sekarang care. Kemarin aku sempat marah ketika ada sebuah wacana dari atas pemerintah yang mengatakan angka kematian jangan dianggap sebagai patokan. Kenapa? Karena orang yang meninggal ini bukan angka loh. Banyak anak yatim piatu yang meninggal. Iya. Dan mereka ini tuh bukan karena mereka meninggal karena mereka gak mau ditanganin. Karena gak ada ruangan saat itu. Iya. Vincent mengalami. Dan itu gak ada ruangan saat itu. Iya. Dan akhirnya kita kayak dianggap angka ruang gitu loh. Padahal orang-orang inilah yang menyebabkan Indonesia semua sisanya ini. Jadi ada kekebalan alami. Hmm. Jadi harusnya aku menuntut yang meminta lebih untuk orang-orang yang terdampak. Anak kecil-anak kecil orang tuanya meninggal karena covid ini. Ini kan yatim piatu baru dan ribuan jumlahnya. Ini yang harus diurus. Yang kedua, kenapa konser harus mulai bisa. Jadi gini pak. Kita kan sekarang borderline. Ini nages. Ini orang yang cari uang. Iya kan. Kalau misalkan kita gontok-gontokan terus. Yang ini pengen sekolah stop. Gak boleh. Konser gak boleh. Apa-apa gak boleh. Kalau orang tuanya kaya raya. Mereka gak akan masalah pak. Iya. Kan mereka bisa kerja dari rumah. Sekarang kalau orang tuanya gajinya UMR dan harian. Anaknya tiga di rumah. Mereka mau gak mau harus ngajar di rumah kan. Siapa yang cari uang. Nah ini kita harus pikirkan. Kalau kita selalu egois membela kubu masing-masing. Nah ini gak ketemu. Karena masih banyak orang yang pengen tatap muka. Jelas. Ada yang hidup kru-kru event. Butuh musik. Butuh event UMKM. Artis musik, seniman. Itu butuh. Nah solusi satu-satunya. Kita mulai kepala dingin. I.O itu. Kalau dikasih kesempatan. Mereka akan tetap berusaha disiplin. Nah mulai dari skala kecil dulu. Maka kalau dari skala kecil sukses. Maka kita bulat skala yang besar. Kalau misalkan. Naik. Naik. Ya stop. Karena sekarang sudah level satu level empat. Soalnya kalau kita stay kayak gini doang Pak. Ya betul. Banyak orang yang masih mengandalkan makan dari hal itu. Nah kita. Sekarang dokter-dokter yang teman-temanku sudah mulai ngerti. Ya udahlah gini aja. Tetap jalan kita awasin. Yang pertatap muka. Yang mau monggo. Ya enggak ya monggo. Ya ya. Tapi ya kita jangan gampang panik. Toh varian itu akan ada terus. Ya akan banyak lagi varian-varian baru. Cuman solusinya ya. Lo tetap harus. Olahraga tiga kali. Terus dapat vaksin kalau bisa. Sama ya jangan jumlah aja. Itu doang sih. BU R1 RI R1 berdoa. Sekarang MU Pak. Enggak SAMM. Yo NWA. Miu Pak baca ya. Miu. Miu Pak itu Miu. Miu Baca ya bukan Miu Pak. Aduh YNWA. YNWA. Okay and Iturah Dokter Tinta. YNWA, YNWA. YNWA apa. Kayak anger. Oh iya bener. Iger-äger. Okay nah kalau begitu. Terima kasih Dokter Tinta luar kira-kira. Thank you so much. All the best. Kita satu lagi di Thresh Show Premier. Gas, Gas, Gas. Terima kasih telah menonton!